Semua burung setuju dan berkata, kami akan mematuhi semua yang kamu perintahkan Aku terkejut memikirkan jenis burung apa ini sehingga mereka dapat berbicara denganku Kemudian semua burung itu melakukan semua seperti yang kuperintahkan dan mereka berkembang biak dengan cepat Aku berkata, aku akan menjual burung-burung ini kepada orang-orang kaya di gedung itu dan mendapatkan kekayaan Dan dengan kekayaan itu aku harus membuat sesuatu yang lain untuk mengesankan orang-orang di dalam gedung itu dan menyakinkan Mereka bahwa aku bisa menyaingi mereka sehingga mereka harus menerima persyaratanku Lalu aku ingat bagaimana mereka kekurangan sumber tenaga di sana, jadi aku akan menciptakan generator baru yang dapat menghasilkan listrik Sebuah generator yang kuat dan canggih tiba-tiba muncul di depanku dengan rahmat Allah Aku menjadi takjub karena aku baru saja memikirkannya dan Allah membuatnya menjadi kenyataan Kemudian aku berkata kepada orang-orang yang berada dalam gedung itu bahwa aku telah menemukan formula yang sangat canggih dan baru yang dapat menghasilkan listrik Orang-orang itu kemudian mengirim insinyur terbaik mereka Mereka kagum saat melihat generator itu dan meminta formulanya untuk dapat membuat generator yang serupa Aku berpikir bahwa aku membutuhkan kekayaan untuk membebaskan orang-orang Lalu aku berkata kepada mereka, apakah menurut kalian, aku akan memberikannya secara percuma Akhirnya aku memperoleh banyak kekayaan dengan menjual buru dan formula generator itu Aku membebaskan banyak orang dari gedung itu dengan memberikan uang kepada pemilik gedung Lalu membagikan uang kepada orang-orang dan memberi mereka makanan serta tempat tinggal Sebenarnya masih banyak orang yang berada dalam gedung namun aku ragu Apakah aku harus memberikan sisa makanan dan uang kepada mereka semua atau tidak Aku malu seandainya uangku habis dan aku tidak bisa menyelamatkan yang lain dan membagikan uang dan makanan kepada mereka Kemudian Allah berkata dari langit, orang-orang yang tidak berputus asa dari rahmatku dan tetap bersabar Maka Allah akan memberikan pahala dari sisi kami dan harta yang Allah titipkan kepadamu tidak akan habis jika kamu membagikannya, melainkan terus bertambah Dan Allah maha kuasa atas apa yang dia lakukan, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya Terima kasih telah menonton!